KRIAN DELON dan SARENA GUNAWAN KRIAN DELON dan SARENA GUNAWAN seringkali membagikan kekompakan bareng kedua anaknya di media sosial. Kekompakan keluarga mereka bahkan disebut-sebut warganet sebagai family goals. Pasangan tersebut kemudian berbagi cerita mengenai ritual unik yang biasanya mereka terapkan kepada anak-anak sebelum tidur. Itu ada request dari mereka, sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol gitu, kita berdoa bareng, cerita bareng, kadal sama mereka juga. Love language kita kan, words of affirmation dan physical touch, jadi saat itu terpenuhi. Itu sudah selesai, kata SARENA GUNAWAN saat ditemui di kawasan Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan. Jika hal tersebut tidak dijalani, SARENA GUNAWAN menyebut, kedua anaknya menunjukkan sikap yang tak biasa pada keesokan harinya. Kalau misalkan nggak terpenuhi, mereka serasa dosis semalam mereka kurang, jadi besoknya biasanya bertingkah tuh, tutur SARENA GUNAWAN. Menurutnya, sangat penting kehadiran orang tua sebagai wadah, agar anak mencurahkan isi hatinya. Oleh karena itu, sebisa mungkin SARENA GUNAWAN meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Itu penting banget, kehadiran kita buat anak-anak, kita dengerin mereka cerita dan peluk mereka, itu sangat penting, ucap SARENA GUNAWAN. Aku juga dari kecil sering dikadel, jadi aku terapin yang sama, ke mereka, terangnya. Rian Delon dan SARENA GUNAWAN, menikah pada 2013. Keduanya dikaruniai dua orang anak, Rizaka Dharma Situmeang dan Sidedari Situmeang. Keduanya dikaruniai dua orang anak pes absence.